Pihak Taliban sendiri bilang kalau Cina adalah mitra paling penting buat Afganistan China juga ngasih syarat nih ke Taliban Syarat buat Jadi kemarin, beberapa hari lalu dari video ini dibikin Gue ngeliat berita soal gempa yang ngeguncang Afganistan Dan ini nih pas banget kejadiannya Pas gue lagi nyiapin video Buat ngebahas Cina yang lagi serius banget Ngebantu Afganistan Sejak Afganistan ini ditinggal Amerika dan dikuasain sama Taliban Jadi yaudah kalau gitu Ayo langsung aja kita bahas update kondisi Afganistan Setelah ditinggal Amerika Di Learning by Googling Kalau ngomongin update-update terakhir di Afganistan Yang sempat bener-bener nyita perhatian gue tuh sebenernya ada dua kali Yang pertama, pas keluar aturan yang ngebatasin cewek Buat berkegiatan di luar rumah Terus yang kedua, di Mei 2022 kemarin Pas para news anchor cewek, para penyiar berita wanita disana Diwajibin buat nutup muka mereka pake burka Jadi kalau mereka on air nih, muka mereka tuh harus ditutup Mukanya gak boleh keliatan Dan sejujurnya disini nih gue penasaran Tanggepan cewek-cewek nih ngeliat aturan ini gimana ya Jadi buat cewek-cewek yang nonton ini Lu boleh kasih pendapat ya Silahkan komen Nah setelah sekitar sebulan gue gak denger update apa-apa lagi tentang Afganistan Tiba-tiba di tanggal 22 Juni 2022 kemarin Muncul berita tentang gempa 5,9 skala Richter yang mengguncang Afganistan Dan tercatat Ini merupakan gempa paling parah disana Dalam 2 dekade terakhir Aduh Terus juga disebut Seenggaknya beberapa negara lain Kayak Pakistan sama India Mereka juga ikut kena dampak Dari guncangan gempa ini Gempa yang berpusat di deket Kota Kos Afganistan ini Dan sampe gue bikin video ini Disebut ada sekitar Seribu korban tewas disini Tiga ribu orang lainnya luka-luka Dan kurang lebih ada 950 bangunan yang mengalami kerusakan Dan bangunan-bangunan ini Didominasi sama pemukiman penduduk Kalau menurut Insider News Kerusakan dan korban jiwa paling banyak tuh Tercatat ada di bagian Tenggara Provinsi Pakrika Ya semoga dari sini Jumlah korbannya gak nambah banyak lah ya Amin His grandmother is reeling Three of our relatives were trapped under the rubble There's nothing left of our house She says And that is the main worry Even as doctors treat the wounded Nah kondisi di Afganistan sekarang ini Diperparah dengan minimnya fasilitas dan tenaga medis yang bersiaga di sana Yang bersiaga di Afganistan Kenapa bisa minim? Karena organisasi-organisasi kesehatan internasional yang sebelumnya bersiaga di Afganistan Mereka tuh banyak yang ditari keluar Semenjak Taliban mengambil alih pemerintahan Afganistan Terus menurut BBC Para korban gempa di Afganistan ini Sekarang juga dapet ancaman lain Ancaman dari wabah kolera yang mulai muncul di sana Dan ini juga lagi dapet perhatian khusus dari PBB Taliban sendiri disini akhirnya mereka ngeluarin statement Statement terkait kondisi Afganistan yang lagi gak baik-baik aja Dan disini mereka minta pihak internasional buat ngebantu warga mereka Nah biar kita makin paham Sebenernya ada pergolakan apa sih di Afganistan Kenapa organisasi-organisasi kesehatan internasional di sana pada cabut Terus kenapa dulu Amerika datang ke sana Tapi sekarang udah pergi lagi Biar itu semua makin jelas Ayo kita bahas ini dulu dikit Belum pernah kita bahas juga kan ini kan saya ingat gue ya Jadi kalau lo ingat Amerika Serikat tuh mulai ngirim pasukan ke Afganistan Setelah peristiwa 11 September 2001 Setelah peristiwa 9-11 Tujuan awalnya pastinya Buat memburu otak dari aksi terorisme terbesar dalam sejarah Amerika tersebut Buat memburu Al-Qaeda Dan Al-Qaeda sendiri bareng sama Taliban Mereka tuh awalnya merupakan kelompok yang muncul Waktu wilayah itu masih dikuasai sama Uni Soviet Dan mereka nuntut pembebasan waktu itu Abis lepas dari Uni Soviet Taliban ini pelan-pelan jadi kelompok yang dominan dan menguasai Afganistan Nah masalahnya Karena mereka ini dianggap deket sama Al-Qaeda Taliban pun akhirnya ikut jadi sasaran operasinya Amerika Dan dimulai udah tuh perang Amerika di Afganistan Dan setelah kurang lebih 20 tahun Di tahun 2021 Pasukan Amerika Serikat yang berada di wilayah Afganistan Itu semuanya ditarik mundur Kenapa ditarik mundur? Ya buat mengakhiri konflik sama Taliban Karena menurut beberapa sumber Dipercaya konflik ini tuh udah gak ada untungnya juga buat Amerika Menang mereka tetep rugi Kalah apalagi Terus kenapa dulu mereka stay disana? Jadi gini di tahun 2011 kan Osama bin Laden Pimpinan Al-Qaeda Yang dianggap sebagai otak dari aksi 9-11 Beliau ini berhasil dieksekusi Eh ternyata Walaupun Al-Qaeda ini berhasil mereka atasi Tapi keberadaan kelompok setipe lainnya Kayak ISIS dan Taliban itu malah menguat disana Akhirnya pasukan Amerika yang ada di Afganistan pun dipertahankan disana Dipertahankan buat ngelawan kelompok-kelompok ini Ya ini di luar teori-teori yang bilang Al-Qaeda, ISIS, Taliban tuh sebenernya bikinan Amerika Di luar itu semua Pokoknya mereka nih jadi ribut aja Pokoknya mereka nih jadi konflik aja Antara Amerika sama organisasi-organisasi ini Selain itu Menurut Middle East Policy Council Keberadaan Amerika di Afganistan ini juga Buat mempersiapkan dan membantu demokratisasi Afganistan Ya meskipun akhirnya ini gak berjalan efektif ya Dan setelah kurang lebih 19 tahun menduduki Afganistan Di tahun 2020 Presiden Amerika waktu itu Donald Trump Mutusin buat menyetujui perjanjian dengan Taliban Perjanjian apa? Pihak Amerika Janji bakal ngelepas tahanan politik Dan narik mundur pasukan mereka dari Afganistan Di sisi lain Pihak Taliban juga janji buat Gak ngeganggu proses penarikan pasukan Amerika dari Afganistan ini Nah setelah perjanjian itu Kondisi pemerintahan Afganistan yang lagi gak stabil ini Dan pasukan Amerika yang udah mulai ditarik mundur tadi Akhirnya dimanfaatin kelompok Taliban Dimanfaatin buat mulai nguasain wilayah-wilayah Afganistan Sampai akhirnya Di tanggal 15 Agustus 2021 Taliban berhasil ngedudukin kota Kabul Ibu kota Afganistan Bersamaan dengan perginya Presiden Ashraf Ghani keluar Afganistan Dan ya yaudah Dari mulai saat itu sampai sekarang Pemerintahan Afganistan ini diambil alih sama Taliban Pasukan Amerika sendiri Yang waktu itu jadwal penarikannya nih sempat diundur Akhirnya langsung buru-buru dievakuasi Pas tau pasukan Taliban ini udah mulai ngambil alih banyak wilayah Ya gitu lah kira-kira garis besarnya Nah kalau lu pada ngikutin berita waktu itu Pemberitaan soal penarikan pasukan Amerika Dan kembalinya Taliban ini nih selalu dipertanyakan waktu itu Apakah Afganistan akan lebih baik jika dipegang Taliban? Jadi banyak yang bertanya-tanya kayak Emang bisa ya mereka ngebangun Afganistan tanpa bantuan pihak asing? Tapi ternyata yang baru diketahui orang-orang setelahnya Semenjak tahun 2021 Taliban ini ternyata udah menjalin hubungan yang intens Sama pemerintah China Wah Wah Menurut BBC di tanggal 28 Juli 2021 Sekitar sebulan sebelum Taliban menduduki kota Kabul Menteri Luar Negeri China Wang Yi Dia nih sempat bertemu dengan pemimpin Taliban Mulah Abdul Ghani Baradar Dan beberapa perwakilan Taliban lain di kota Tianjin Di situ Wang Yi menyatakan mendukung kedaulatan Afganistan Dan minta Afganistan mau ngebantu China buat ngehalau kelompok radikal East Turkestan Islamic Movement Gerakan Islam Turkestan Timur Terus di bulan September 2021 Masih menurut BBC China juga ngasih bantuan senilai kurang lebih 31 juta USD Buat penanganan COVID-19 di Afganistan Kurang lebih ada sekitar 3 juta dosis vaksin yang dikirim tuh Dari China ke Afganistan Terus yang paling mantep nih Pihak Taliban sendiri bilang kalo China adalah mitra paling penting buat Afganistan Oke Oke Tapi kalo menurut Lu sendiri gimana? Kenapa ya China mau bantu Afganistan disini? Apa mereka pengen nunjukin Kalo mereka bisa bikin negara yang sebelumnya dipegang sama Amrik Jadi bisa lebih baik di tangan mereka? Apa kayak gitu? Atau Lu punya teori lain? Silahkan komen The Afghan Taliban is a crucial military and political force in Afghanistan And is hopeful that they can play an important role in the peace, reconciliation and reconstruction process in Afghanistan It is hoped that the Afghan Taliban will prioritize the countries and the people's rights and interests Hold high the banner of peace talks Establish the goal of peace Establish a positive image And pursue an inclusive policy The Afghan Taliban hopes for China's increased participation in the peace and reconstruction process in Afghanistan And can play an even bigger role in the country's future reconstruction and economic development Selain itu, menurut Al Jazeera China juga sempat ngegelar dua pertemuan multinasional Buat nyelesain masalah yang terjadi di Afghanistan Masalah apa? Ya kayak yang kita tahu Semenjak kembalinya Taliban kan Afghanistan tuh ngalamin krisis ekonomi yang parah Terus Taliban juga kan banyak dikritik Karena dianggap mengekang hak asasi manusia Terutama hak-hak perempuan Ya kayak yang tadi gue sebut di awal ya Nah di pertemuan ini China juga ngundang beberapa negara Termasuk Rusia, Pakistan, Iran, bahkan Indonesia Buat ketemu sama perwakilan Taliban Dan tujuan dari pertemuan ini adalah Buat ngebantu stabilitas ekonomi, perdamaian, sampai percepatan pembangunan di Afghanistan Tapi buat ngerealisasiin tujuan-tujuan itu China juga ngasih syarat nih ke Taliban Syarat buat menjunjung tinggi hak asasi manusia Kalau pihak Taliban mau mempertimbangkan itu Baru deh tuh negara-negara tadi Bakal ngakuin kedaulatan Afghanistan di bawah Taliban Secara penuh Kenapa syaratnya gitu? Karena sebelumnya Taliban tuh sempat bilang Kalau di bawah kekuasaan mereka Gak akan ada lagi tuh Yang namanya pembatasan dan pengekangan ke perempuan Kata mereka Perempuan-perempuan di Afghanistan Nantinya bakal punya hak hidup yang sama Mereka bakal bisa dapet pendidikan yang layak Dan gak akan dibatasi buat nyari kerja Katanya Tapi menurut foreign policy Ternyata janji Taliban soal pemenuhan hak perempuan ini tuh gak dipenuhi Mereka ngelarang anak perempuan buat sekolah Terus muncul kewajiban buat pakai pakaian yang tertutup Pokoknya semua harus ditutup kecuali di bagian mata Termasuk para news anchor tadi kan ini kan Terus Taliban juga ngebatesin kegiatan perempuan di luar rumah Bahkan nih menurut BBC Ada aturan yang ngelarang cowok di Afghanistan buat nyukur jenggot Ya di luar maksud Taliban yang mungkin Mungkin niat mereka baik Tapi akhirnya aturan-aturan ini langsung dapet banyak kecaman Termasuk dari komunitas muslim sendiri Dan sayangnya disini ketika proses-proses pengakuan kedaulatan Taliban di Afghanistan ini masih tarik ulur Ternyata kemarin terjadi musibah gempa disana Dan yang paling ngerasain dampaknya disini ya balik lagi Rakyat Karena pertolongan dunia internasional ke mereka kan jadi sempet gak bisa total Tapi kalau menurut lu sendiri ngeliatin ini gimana Apakah pihak Taliban yang harus nurut Atau malah kita yang harus ngehargain pilihan mereka Silahkan komen Dan pastinya terlepas dari apapun polemik di Afghanistan Gue cuma berharap korban bencana disana tuh segera dapet bantuan Dan semoga kondisi di Afghanistan nih segera membaik Amin Tambahan dikit Jadi pas Taliban janjiin anak perempuan disana boleh sekolah lagi Di tanggal 23 Maret 2022 akhirnya bener Perempuan Afghanistan boleh sekolah lagi Tapi cuma sampai kelas 6 SD Kalau menurut si Raihuddin Hakani Menteri Dalam Negeri Afghanistan Dia bilang mereka masih ngerjain mekanismenya Buat ngebolehin anak perempuan Afghanistan sekolah di level sekolah menengah Di level SMP SMA Jadi dia minta semua pihak buat nunggu Tapi di saat kita nunggu Kejadian dia tuh gempa kemarin Haduh We must establish the conditions So that we can ensure their honor and security We are acting to ensure this Oke sekian Learning Back Googling kali ini Tentang update kondisi di Afghanistan Ada gempa, ada bantuan Cina Ya macem-macem lah tadi ya Kalau lu mau revisi kali gue ada salah Atau lu mau nanya Atau lu mau nambahin yang ada di video Bisa lu tulis di komen Kita diskusi di situ kayak biasa Sekali lagi Thank you udah nonton Jangan lupa like, comment, subscribe Bye Sampai jumpa di video selanjutnya